Kalau misalnya kalian bertanya, dia nggak tahu apa-apa soal Kamu yang lebih tahu soal itu Tapi kalau bicara MLM, masih ini Tapi kalau bicara pake talapangan, sini Ngomong-ngomong masalah komen di Youtube Ada banyak panggan, membernya minta Minta aku nih, minta aku collab sama leadernya Jadi, semenjak kita nggak jumpa Semenjak kita terakhir bikin video tentang Aku dicerang habis-habisan nih Bang Dari Instagram, di kolom komentar Youtube Ada statusnya harus privat ya, Instagramnya Yang paling parah, mereka nyerangnya di Instagram Karena di Instagram, follower aku nggak ada yang ngerti tentang MLM Nah, kalau misalkan di Youtube, ya Ata-rata ya, korban MLM Nah, ini ada beberapa ya di sini ya Coba, apa ngecek Di kolom komentar tuh ada yang ngehujat banget nih Ini para-para milita Salah satunya yang paling mengganggu Bang Amir ini apa gitu Nggak ada yang mengganggu sih ya Paling mereka aja yang ke-tagger gitu Nih, ngatain di video kita kemarin itu Kita nggak ngerti tentang MLM Kita ini goblok orangnya Langsung bahas mereka, nggak langsung ke sumbernya gitu loh Padahal kan yang kita bahas kemarin tuh marketingnya Cara membernya mengajak orang Cara membernya merayu, menipu, ataupun kayak menjebak gitu bang Jadi simpelnya gini aja Kalau memang nggak merasa melakukan itu, kenapa mesti marah ya? Nah itu dia, kok mereka marah Padahal yang kita bahas yang aku bilang barusan Jadi kalau mau jujur, saya mau jujur bilang Saya pernah pakai beberapa produk Memang produknya bagus Ya, belum produknya bagus Perusahaannya juga jelas Ya, aku setuju Jadi di Indonesia, sistem pemasaran mereka Mereka menggunakan sistem multi-level marketing Jadi di mana sistem pemasarannya Yang sepengetahuan saya adalah Disini punya beberapa filiasi Misalnya distributornya Bukan dari yang utama Tapi punya beberapa perusahaan Oh gitu ya Perusahaan apa Perusahaan di bawah yang mendistribusikan produk mereka Ini secara MLM Jadi yang nakal ini sebenarnya yang di bawahnya ini Yang afiliasinya ini Jadi distributor-distributor ini Menawarkan produk dengan skema MLM Nah sistemnya merekut member dengan iming-iming Keuntungan yang di luar nalar Bahkan nggak tahu member sendiri Banyak yang mengeluhkan cara-cara mereka Dalam merekut member itu Iming-iming Yang pertama sepuluh seminar Kan saya bahas kemarin di video tentang Bagaimana teman perempuan itu Ngajakin saya untuk ikut dengan Embel-embel seminar Ini bang seminar Seminar apa? Saya tanya Ini seminar bang Seminar Ini workshop pekerjaan Abang bisa punya penghasilan Disini Abang coba aja lu datang Oke saya datang Kemudian nggak sampai berapa menit Saya keluar Kenapa? Karena saya melihat disitu Ada yang namanya Sistem marketing berjenjang Jadi sistem marketing berjenjang Yang tidak Sesuai nalar saya Misalnya harus jadi Apa? Lion ya Ada seperti itu Seperti itu Waktu itu seperti ada lion Ini Sudah sampai lion Sudah sampai apa Gitu Kalau sekarang kan daemon Sistemnya mirip Koreksi saya kalau saya salah Tapi bukan sama Mirip ya Koreksi saya kalau saya salah Tapi memang ada Cara-cara seperti itu Dijanjikan nanti Kalau misalnya sudah sampai Di posisi ini Bisa jalan-jalan keluar negeri Kan mereka tuh nyerangnya Kayak kita ini Nggak ngerti tentang MLM Udah langsung bahas mereka Langsung ngejudge mereka Nah itu gimana bang? Kan yang kita bahas Bukan MLM Bukan tentang MLM Bukan tentang perusahaannya Bukan tentang produknya juga Kalau kamu bicara tentang produknya Perusahaannya Kamu lebih tahu soal itu Iya Mereka lebih tahu soal itu Benar Tapi kalau bicara masalah ponzi Masalah MLM Bagaimana mereka berkecimpung Tindak tandunya Bagaimana mereka Tidak beretika Dalam menekut pegawai Itu ngomong sama kita Itu ngomong sama kita Benar kan? Iya Nah jadi seperti itu Bukannya kita nggak ngerti Masalah MLM Masalah ini Kita nggak memenjudulkan perusahaannya Kita nggak memenjudulkan produknya Yang kita seluruhkan itu Cara-cara hukumnya Dalam merekut member Nggak sehat loh Itu Nggak sehat Karena ada banyak banget nih Laporan ke Saya ya Di lapangan nih Kan ketika saya bikin Sebuah pengalaman Ayo dong yang punya pengalaman Yang pernah menjadi member Silahkan komen di bawah Ada banyak banget Yang komen di bawah Semua menyertakan pengalaman mereka Dan berbagai macam pengalaman Itu di screenshot Ditampilkan nanti bang Di videonya Kalau memang mereka Nggak bersedia dipublis namanya Silahkan coret nama Ya kan? Nggak masalah Ya tapi dipublis Biar ini tahu Seperti ini Bukan tentang perusahaan Bukan tentang produk Jadi Pahami itu ya Jadi kembali Yang namanya MLM Sariah ya Ya lah Sariah Memang Beberapa Beberapa narasumber Yang saya baca Juga menekankan Tentang MLM Sariah ini Termasuk Dari apa Dari sumber-sumber Ustadz-ustadz yang saya kenal Baik di Jakarta Di Aceh juga Jadi mereka Menjelaskan skema MLM Sariah Tapi Di saya sendiri Masalah Masalah keuangan Sariah aja Perbankan Sariah aja Itu masih ngambang Ya kan? Artinya kita gini Kita belum bisa Sepenuhnya memahami Konsep keuangan Sariah Itu seperti apa Dan Implementasinya Dalam Dalam kehidupan Ber-Islami Itu seperti apa Ya kan? Karena kan Kadang-kadang bisa terpleset Yang katanya Perbankan Sariah Tapi menggunakan Sistem dendam Misalnya Dalam Dalam Angsuran kreditnya Ada loh Kayak gitu kan? Ada Ada juga nanti Sistem Apa Finance Sariah Yang Asuransi Apa Yang kredit-kredit motor Itu Nah ya kan? Itu katanya Sariah Tapi ketika dia Tidak bisa membayar Dalam jumlah tertentu Motornya disita Dan segala macam Itu kan Dualisme Dualisme Apa? Dualisme keanehan Dalam Keuangan Sariah Yang didengung-dengungkan itu Apalagi Bicara dengan MLM Sariah Kita belum paham Di dalam Mekanisme penerapan Yang Keluangan Sariah Kita mau ngomong MLM Sariah Kalau sudah Seperti itu kan Nanti Oke Narasi di dalam Tulisan itu Enikmat sekali Tentang MLM Sariah Itu luar biasa Bagus Tapi implementasi Di lapangan Oke Saya gak mau mikirin Misalnya kalian ngomong Ini MLM Sariah Kalian Kalian Yakin Yang kalian jalankan Itu Sariah Kalau misalnya kalian yakin Gak usah panas Dengan video ini Gak usah panas Kan gitu Tapi kalau misalnya Kalian merasa gak yakin Tinggalkan Karena Berada di daerah Abu-abu Itu lebih berbahaya Daripada berada Di dalam Hitam Dan di atas putih Bila bicara Narasi Yang ditulis oleh Ustadz-ustadz Yang sudah punya Kreditultasi itu Dalam bidang-bidangnya Ya Itu memang Boleh Kalau MLM Seperti itu Tapi Fakta dilakukan Apa seperti itu Cara-cara kalian merekut member Fakta lapangannya Ada banyak banget Cerita dari Para-para yang pernah Bergabung Di MLM ini Ada banyak banget Simple aja lah Itu Lawangan pekerjaan Banyak gak di Facebook Banyak banget Nah ketika ditanya Dibuka lawangan pekerjaan Ternyata Oh ternyata Mereka Kalian digaji juga Enggak Sekarang gini Yang namanya Pekerjaan itu Misalnya dibuka Lawangan pekerjaan Terhadap suatu perusahaan Itu ada kontraknya Ya kan Ada jaminannya Ya pasti Ya kan Nah kalian digaji Atas kinerja kalian Ya kan Nah Ini Mesti nyari member Mesti bayar dulu Dari paket Hei Dan cara mencari membernya itu pun Ya bukan dengan caranya jujur Mereka harus menjebak dulu Harus mengeprank dulu Nah misalkan nih Ngepranknya Ngajak ke tempat seminar Tapi kalau mereka Kalau mereka yang di prank Marah ya Ya Oh marah banget Kalau mereka di prank marah ya Nah Dengan kita bikin video Kayak gini aja Udah Udah kepanasan banget Padahal mereka di lapangan Faktanya ya Menjebak orang gitu loh Ini masih ada banyak banget Membernya yang gak paham Mereka bilang Kita bisa menjalankan Ya memang kita sebutkan Memang kita sebutkan Multi level marketing Intinya bila bicara Bila bicara masalah Pengetahuan Atau pemahaman Tentang Kalian lebih paham Soal itu Tapi bila bicara Multi level marketing Silahkan Kalau kalian mau Misalnya Menjelaskan lebih lanjut Ya Nomor WA-nya Bang Amin ada Ada Ya kan Komen di Youtube-nya Juga ada Ya kan Ngomong-ngomong Masalah komen di Youtube-nya Ada banyak banget Membernya Minta Minta aku nih Minta aku collab Sama leadernya Sama leadernya Yang paling gede nih Di Aceh nih Leadernya punya Kredibilitas apa Untuk menjelaskan Dia itu anggota Mungkin leader yang paling besar kali ya Kita gak tau Aku juga gak tau Karena gini Kalau bicara masalah Kita bicara masalah perusahaan Dia bagian dari apa Di perusahaan itu Kalau dia misalnya Mungkin lagi motivator Kalau dia manager Misalnya di perusahaan itu Dia punya kapasitas Sebagai humas perusahaan itu Yang menjelaskan Tentang produknya Dan sistem penjualan mereka Seperti apa Silahkan Tapi kalau hanya Berputar pada Macam saya bilang tadi ya Avisilator Atau tim penjual Kecil-kecil itu Untuk apa Ya Misalnya gini Dia leadernya bang Kata membernya Dia leadernya Bukan Maksudnya gini Maksudnya gini Kalau misalnya bicara Dengan Dengan apa Dengan Avisilator itu Ya kan Avisilasinya itu Mereka kan Di atas kertas Artinya Di atas kertas itu Ketentuan-kentuan Mereka akan Jelang seperti itu Kamu Kamu akan ditanya Ini pak Kita gini-gini Aturannya gini Dia enggak selalu Gini-gini Kita berjuang Bukan mencari Kesalahan orang Yang saya lakukan Bang Amin bertanya Sama saya Seputar pengetahuan saya Tentang MLM Tentang Ponzi Jadi saya menjawab Sebatas kemampuan saya Menjawab Kalau misalnya Kalian bertanya Dia enggak tahu Apa-apa Soal Mesti jelas Kamu yang lebih tahu Soal itu Tapi kalau bicara MLM Emang sini Tapi kalau bicara Fakta lapangan Ini karena apa Karena fakta lapangan Yang kita beberkan Di sini adalah Fakta Benar-benar fakta Yang terjadi Di masyarakat kita Karena ada banyak Dari para Memes ini Kayak menjebak Orang Anak muda Yang paling parah Anak muda Mungkin pada awalnya Diajak Dari pekerjaan Kalau taunya Di bawah Ketempat seminar Mereka enggak bakal Bilang di awal Karena Karena kan kita Sama-sama tahu Yang nama MLM Itu punya image Yang tidak baik Di masyarakat Contohnya apa Contohnya Yang menjurumuskan Bang Amin Kedalam UBD One Channel Tapi seperti saya katakan Avisiator mereka Di Indonesia ini Ini yang nakal Selama produk mereka laku Mereka tutup matam Saya punya beberapa Teman yang masih berhubungan baik Sampai sekarang Masih sering Messenger di Facebook Mereka sering bertanya Dan saya juga Sering bertanya Sama mereka Artinya Tidak ada Kita Mereka Mereka mengatakan Tidak ada Yang Bang Arief katakan Itu Menyinggung soal Tidak ada Yang Bang Arief katakan Itu Yang Bang Arief bebek Karena itu Murni hanya Persoalan Multifil marketingnya Cara-cara mereka Tidak beretika Dalam mengambil Atau mengajak member Itu Jadi Kalau misalnya Ini menyinggung Tentu Saya tidak akan bisa Berkomunikasi Dengan teman-teman saya Yang tadi kan Bang Arief bilang Juga ada Teman Aku juga ada Aku juga memakai produknya Mereka Aku pernah memakai produk Maskernya Dan yang kita Bahas disini Bukan tentang produknya Bukan tentang perusahaannya Sekali lagi ya Ingat ya Yang kita bahas disini Sekali lagi Sekali lagi Berkali-kali Bang Arief bilang Ini tentang Fakta lapangan Tentang marketing mereka Tentang cara-cara Downloadnya Cara-cara member Mengajak orang Selalu pakai Embel-embel Selalu pakai Modus Dan nge-prank Calon-calon Apalagi di Facebook Sering itu Foto-foto yang mereka pakai Itu foto-foto Cewek-cewek cantik Untuk menarik Beli ya Itu fakta Kalau misalnya Mau diberikan fakta Silahkan Bang Amin Sikrisot Itu foto-foto yang Dimember di Facebook Tidak senampak Jadi kan Untuk Fakta-fakta lapangan Nanti aku bakal Beberkan juga Bakal aku kasih lihat Beberapa dari Yang pernah bergabung juga Next content juga ada Nanti aku bakal Wawancara Mantan membernya Yang pernah bergabung Udah lama mungkin Ada beberapa pertanyaan Dari teman-teman saya pribadi Oh iya gitu Tentang video-video Yang udah kita buat Gimana? Gini Jadi Rik Lu bikin ginian Dapat untung apa sih? Kamu bikin ginian itu Kan teman-teman yang di Jakarta Juga Tidak tahu kan Oh iya Mereka nanya seperti itu Kamu bikin ginian Mending kamu ngurusin aja tuh Bisnismu Dan kamu ngurusin aja tuh Apa keluarga Gimana caranya Supaya punya kehidupan Yang lebih baik lagi Gitu kan Ngapain ngurusin Bisnis-bisnis orang Gitu kan Pertanyaannya gini Saya punya pengetahuan Saya punya Punya apa Punya pengalaman Di bidang itu Kalau memang ada yang bertanya Saya akan berbagi Artinya Kita sama-sama tahu bahwa Skema Ponzi MLR Juga money game Ini berbahaya Karena gini loh Saya bilang Kamu gak peduli dengan itu Oke Kalau sampai itu Masuk dalam lingkungan Keluarga kamu Gimana Saudara jauhmu Sepupu Misalnya Ya kan Sudah terjerumus dengan itu Apa yang mau kamu lakukan Kamu marah-marah gak Dia udah jadi Member Biasanya nih Orang-orang kita Orang-orang kita ini Punya sifat Fanatisme terhadap Sesuatu yang mereka ikuti Jadi sesuatu yang mereka anggap benar itu Fanatisme mereka tinggi sekali Soal itu Makanya kan Kita sering terpecahnya di situ Dalam banyak hal Apakah itu persoalan politis Pilihan politik Apakah itu pilihan agama Apakah itu Bahkan dalam satu agama juga banyak Sekali ininya Banyak sekali perbedaan-perbedaan Dan itu masing-masing mempertahankan Apalagi soal biaya Soal hal-hal yang membuat Ada pemasukannya seperti ini Kalau bicara soal pemasukan Ada gak ada Saya jujur akui Kalau di MLM itu Pemasukannya ada Mereka punya pendapatan di situ Tapi macam saya bilang Beberapa kali di video-video sebelumnya Pemasukan ini Orang main judi juga Ada pemasukannya Orang sabung ayam Orang korupsi Ada pemasukannya Tapi yang sesuatu yang dilarang Sesuatu yang haram Seperti itu Kalau sampai ini kena dalam Memang keluarga kita Kita mau bilang apa Kita mau bilang Jangan ini itu Bisa jadi musuh Terus tidak jadi lagi keluarga Ada banyak banget Ya itu Kan konsep-konsep Bukan konsep Fakta-fakta itu Sudah banyak terjadi Contoh dari apa Auto gajian dulu Mungkin buat para member Ada banyak banget juga Yang menyerang Persona Ketika mereka Benci Ataupun Besal Sama yang punya video ini Sampai gini Sampai ada yang bilang Kamu makan uang haram Uang hasil gibah Uang hasil ngejelekin orang Nah disini yang poin pentingnya Aku pribadi ngejelekin siapa Ada gak aku sebut namanya Kan disini yang kita bahas bang Masalah Sekali lagi Masalah marketingnya Skemanya Cara para membernya Mengajak orang Itu Artinya kita Kita sama-sama Apa Kamu yang member Tolong introveksi diri juga Bener banget Bahwasannya Apa yang kamu lakukan itu Sudah sesuai dengan hati nurani Bahwa Bener belum Mengajak orang lain Untuk ikut dalam bisnis itu Dan kamu menerima keuntungan Dari orang lain itu Contohnya Contohnya Kamu ngajakin ibumu Ngajakin adik-adikmu Ngajakin keluarga mu yang terdekat Terus kamu menikmati keuntungan Dari mereka Bagusnya minta aja lah Saya pingin uang segini Dari Mak Minta uang segini lah ya Daripada kamu nyuruh Ikutan bisnis kayak gini Ya kan Berapa banyak itu Contoh yang udah skam itu Kalau memang Kamu pelaku dalam bidang ini Artinya member dari Dari sebuah kegiatan MLM Ataupun Ponzi Ataupun Money Game Ya kan Kamu introveksi diri lah Kalau kamu seorang leader Kalau kamu seorang upline Apa Upline Kalau kamu seorang Yang mencari kelompok Ada kelompok di bawahmu Kamu Introveksi diri lah Diarahkan membernya Iya Misalnya apakah Kamu bilang Bang Amin ini nyari rejeki yang gak halal Dari apa Hasil menjelekan Kamu sendiri coba ngeliat itu caranya Kamu ngajak orang lain Dan menikmati keuntungan dari Ketidaktahuan mereka Atau bahkan kepolosan mereka Soal marketing kamu Jujur kan Ketika saya ngajakin Bang Amin Untuk ikut dalam kelompok saya Saya menikmati sebagian keuntungan Dari uang yang Bang Amin senorkan Ya pasti Ya pasti kan Kan udah punya kaki jadinya Udah pasti Jadi itu Itu suatu yang Oh Mereka mau Pak Mereka Kalau ngerti ya Pak Gak mungkin Iya Oh mereka kan mau sendiri Kamu jangan urusin Bisnis orang lah Kamu Kan itu senjata terakhir mereka Ya Jangan urusin bisnis orang Pak Ya kan Kami gak ngajakin kamu Belum aja Iya Karena kami tau Kalau yang gak tau kan Kamu ngajakin Iya bener Iya Itu masalahnya Ini yang paling rentan Bang Anak baru tamah sekolah Itu gampang banget dipengaruhi Ini yang perlu kita edukasikan Ini jadi Supaya hati-hati Kalau misalkan sudah Ini Pak Kalau misalkan sudah Mengajaknya gak jujur di awal Itu gak usah diikuti Karena sekarang Sekarang dunia sudah berubah Iya Artinya Potensi untuk menghasilkan uang Dengan cara yang cepat Itu sudah Sudah mulai banyak Apa Banyak Caranya Contohnya salah satunya Dengan bermain saham Iya Anak-anak muda sekarang Sudah mulai pinter-pinter Mereka bikin Konten-konten Youtube Iya kan Kita sudah mulai Mengetahui bahwa Ada cara-cara Untuk menghasilkan uang Dengan cepat Dengan cara-cara yang terbilang mudah Tapi butuh kreatifitas tinggi Iya Kita harus kreatif Contohnya ini Bisnis kita ini Juga punya cara yang cepat Untuk menghasilkan uang Pak Bapak jual produk obat kita Beli paket sekian Iya kan Bapak jadi member kita Dapat potongan harga sekian Kalau Bapak bisa cari 20 orang Atau 10 orang Di bawah Itu Bapak dapat bonus sekian Atau Misalnya Bapak mencari Berapa orang Dalam waktu 7 bulan Bapak bisa Hasilkan sekian Bapak bisa dapat Pak Jero Oh misalnya kan Itu suatu yang Siapapun Pasti akan Apkan ini Seperti tadi Tadi kan baru Ini ya Baru diskusi dengan temen ya Iya Apa dibilang Soal Ya Kalau kamu kerja sama saya Dibayar 2 juta Kamu pasti mau Ya kan Ya tapi Kamu gak bilang kerjanya itu Ngecek langit Berarti Temen ini Emang gak jujur Di awal Iya itu Nah Yang selalu kita bahas Ini adalah Kenapa gak jujur Di awal Iya 99 pintu rezeki itu Datangnya dari Dagang kan Iya Iya itu Bukan dengan cara Recruit member Terus yang Yang aneh lagi Gini Pak Min Ini agak menarik kan Karena mereka katakan gini Kamu kan kerja di bank Itu juga Nyari Nasabah kan Iya Kamu Kamu kerja di asuransi Juga cari nasabah kan Kamu jualan Juga cari pembeli kan Iya Bedanya gini Kami menawarkan produk itu Secara jujur Ada orang jual rokok Ya rokok yang dijual Bukan misalkan Orang menawarkan rokok Tapi yang dijual Esteh gitu Iya Jadi banyak sekali Itu salah satu cara mereka Dalam menangkal serangan Seperti Bang Amin Ini seperti itu Ya kamu cari nasabah juga Itu Nyari orang Ini beda bro Saya nyari nasabah itu Memberikan keuntungan Kepada nasabah Apa itu Modal Ya kan berdoa mereka Dalam berdagang Ya kan Ya ada timbal baliknya Kan gitu Ya kalau seperti ini kan enggak Dan kenapa ya Para member-member Sangat angku banget Sama karyawan Ini yang paling sering Maka kita dengar Eh kamu cuma karyawan Katanya Lihat dong kami Entrepreneur muda Katanya Banyakan hal lu Entrepreneur muda dari Hong Kong Entrepreneur Entrepreneur Nah kalau kita lihat Dari semua akun media sosial Si para member nih Semuanya Ada buat situ Entrepreneur Semuanya Semua hampir semuanya Lu yang itu entrepreneur juga ya Yang itu entrepreneur juga ya Jadi Jadi entrepreneur itu adalah Orang yang memberikan motivasi Motivasi dalam hal apa Dalam hal yang positif Bukan dalam hal yang negatif Kalau memberikan motivasi dalam hal yang negatif Itu namanya setan Berarti mereka setan dong Kalau Bang Amin dibisiki Bang Amin Curi terus Curi terus Itu namanya apa Setan Iya Bang Amin Bang Amin Itu Ambil terus Ambil terus Ambil terus Tapi kalau misalnya Bang Amin Jangan Bang Amin Bang Amin harus 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 berusaha Untuk dapatkan itu Bang Amin Pakai cara yang jujur Bang Amir Bang Amin ini Beli barang itu Sekian Jual itu Dengan harga yang wajar Bang Amir mengambil keuntungan sekian Nah itu kan Interpreneur yang baik Itu lah namanya Interpreneur Kalau mengajak kepada Yang malah yang Yang tidak baik Itu kayak Interpreneur Jangan nawarin ayam Tapi jualnya burung puyuh Gila men Aduh parah banget Kalau kita ngomongin permimpur MLM Sangat epic ya Banyak ceritanya Banyak banget Kalau memang kita membahas Sampai berjambat Sampai malam pun Mungkin jadi Tapi intinya satu Bang Amin ya Intinya Masyarakat Jauhilah Yang namanya Sistem multi-level marketing Karena sistem ini Tidak memberikan Manfaat yang Baik dan kontinu Karena ketika Skema ini kan Skema nya Skema piramid Piramid itu apa? Piramid itu kan Segitiga Segitiga Guncing di atas Dan melebar ke bawah Pada saat sampai Di titik bawah Dia pun bertemu Namanya titik jenuh Dia akan berkata Nah enough Cukup Di sini Ketika dia kata Cukup di sini Yang di bawahnya lagi Itu jadi apa? Yang menikmati keuntungan Hanya yang Bagian atas Yang bagian atas Yang sudah Baik leader Atau member awal Mereka ini Sudah menikmati keuntungan Kan berita terbaru Dari Autogajian Ada sekitar Lima ratusan orang Yang sudah menikmati Finish 150 juta Tetapi ada 10 ribu orang Yang mengalami Kerugian Di bawah itu Berbanding jauh ya? Artinya apa? Yang 10 ribu orang ini Memberikan 150 juta Kepada yang di atas Nah inilah Inilah kenapa Kalau kamu mau menipu diri Dan menipu orang lain Ya silahkan Ya kan? Seperti itu Artinya Kamu berhasil Menggait orang Untuk memberikan keuntungan Kepada kamu Ya itulah Namanya MLM Itulah namanya Minjol Sistem multi level marketing ini Bagaimanapun Manisnya Dibuat Bagaimanapun Canggihnya Diciptakan Bagaimanapun Bagusnya Skema itu Disusun Pada akhirnya Dia akan mencapai Titik jenuh Kenapa Bang Amin curiga Kenapa gak ada yang lama Ya macam saya bilang Skema piramid itu Akan mengalami titik jenuh Saat titik jenuh itu terjadi Maka disitu Akan bubar dengan sejadinya Cukup itu aja guys ya Bacana hari ini Ngobrol santai kita Ini di sore hari ya Kita masih berada di tempat cafe kemarin ya bang ya Jadi buat para member Silahkan komen aja di bawah Bodo amat Mau kalian Apa yang penting kita disini Beberkan fakta lapangan Kita gak ngejelekin kalian Kita gak ngejelekin perusahaan Ataupun produk kalian Tetapi Yang kita bahas disini Sekali lagi adalah Fakta lapangan Yang gak bisa Yang gak bisa member Pengkiri Kalau memang member punya fakta Silahkan bantah Bukan fakta Kalau memang kalian punya fakta Silahkan bantah Buat video santinya Gak apa-apa Oh bang Amin Enggak bang Amin Kita gak seperti itu Kita ngejalanin dengan cara Seperti ini Jelasin Kita ngejalanin ini Ini Kita Nah yang kamu bilang bang Amin Yang bang Amin Member itu Ternyata bukan member Misalnya Bang Amin bohong Oknum Itu oknum bang Amin Dia bukan member Dia hanya orang yang Pura-pura jadi member Kemudian menjalan-jalanin Silahkan 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 Nah jadi gak bilang Eh kamu Collab Dengan si ini Dengan si ini Itu terserah dia Ngapain bang Amin Menambah terkenal dia Iya Ngapain bang Amin Membuat dia lebih terkenal Iya kan Nah itu Nah itu guys Oke cukupin aja deh Interpreneur muda Salam Salam buat Para-para Interpreneur muda Young Interpreneur Ya apapun Sebutan kalian Karena kan Ternyata Pas aku liat Yang komen di Instagram aku Interpreneur semua Gila men Keren mereka ya Oke cukupin aja deh Video kali ini Sampai jumpa di next video Dan Assalamualaikum Bye bye